Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku sekalian Dari kelas 4A, B, C, D, S, D, Muhammadiyah, Kota Arjo Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap ceria Dalam belajar di rumah ya Nah, hari ini kita akan belajar Tentang SBDP KD 3.1 Yaitu benda 3 dimensi Nah, di semester yang lalu Kita sudah belajar benda 3 dimensi Yuk, coba Sekarang kalian sambil buka-buka buku pena kalian Yang semester 1 Kalian pelajari lagi ya Sambil mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari dulu Nah, untuk yang saat ini kita akan pelajari Yaitu tentang Karya seni rupa 3 dimensi Sudah yang tahu karya seni rupa 3 dimensi itu apa? Nah, di sini Bu guru sudah menjelaskan tentang Karya seni rupa 3 dimensi Yaitu Karya seni yang memiliki panjang Lebar Dan tinggi Serta memiliki volume Coba Sekarang kalian berpikir Kalian bayangkan Benda yang memiliki panjang Lebar Tinggi Serta memiliki volume Itu ada apa saja? Yuk, bu guru kasih waktu buat berpikir ya Nah, sekarang Kalian pasti sudah ada bayangan Benda yang memiliki panjang Lebar Tinggi Serta volume Oh, mungkin ada yang berpikir Kursi, bu Ada yang berpikir Meja, bu Nah, itu semua benar Itu adalah contoh Seni rupa 3 dimensi Selanjutnya Di sini Kita akan pelajari tentang Contoh-contoh benda Yang termasuk benda 3 dimensi Guru Akan memberikan contoh Benda 3 dimensi Yang ada di lingkungan sekitar kita Yang pertama Ada vas bunga Coba kalian pelajari Di rumah kalian pasti ada vas bunga kan? Coba kalian lihat Bentuk vas bunga di rumah kalian Kemudian meja Kursi Juga Lemari Itu adalah contoh-contoh benda Benda 3 dimensi Selanjutnya Oh, ternyata Benda 3 dimensi itu memiliki beberapa bentuk Nah, apa saja ya bentuknya? Kita pelajari Dari yang pertama Bentuk benda kubistis Dari katanya saja Kita sudah bisa menyimpulkan Kubistis Berarti Menyerupai Bangun kubus Atau balok Ayo Di pelajaran matematika Kalian sudah mempelajari Bangun ruang atau belum? Bangun ruang Kubus Ataupun Balok Nah, disini Bu Guru mencontohkan Ada gambar apa saja? Yang pertama Ada gambar Buku Ada gambar Lemari Dan ada gambar Kotak Pensil Ini adalah contoh benda-benda Kubistis Selanjutnya Benda silindris Atau Berbentuk Helips Coba kalian perhatikan di atas Ada gambar apa saja? Coba tebak Ada gambar apa saja ya? Selanjutnya Yang ketiga Adalah Benda bebas Benda-benda yang bentuknya Tidak Beraturan Disini Bu Guru mencontohkan Ada buah-buahan Benda patung Dan ada Batu-batuan Kalian bisa Mencari contoh yang lain Yang dekat saja Di dalam rumah kalian Ayo Guru kasih waktu Untuk kalian cari Benda-benda bebas Yang bentuknya Tidak Beraturan Nah Sekarang Benda-benda lain Yang bisa kalian Temukan Atau contoh Benda-benda Tiga dimensi Yang lainnya Bisa kalian Cari di Bubena Halaman 63 Nanti kalian Saat menyimak Video ini Atau media pembelajaran ini Kalian sambil Membuka-buka Bubena ya Kalian siapkan Bubena Di dekat kalian Oke Nah Selanjutnya Setelah kalian Pelajari Tentang materi-materi Benda Tiga dimensi Coba Tugas untuk kalian Adalah Menggambar Benda Tiga dimensi Di sini Di atas Guru sudah Memberikan Langkah-langkah Bagaimana Untuk Membuat Benda Tiga dimensi Yang pertama Kalian harus Membuat Sketsa Nah Coba kalian Praktekkan Di rumah ya Selanjutnya Dalam Menggambar Bentuk Tiga dimensi Ada teknik Dasar Yang harus Kalian Pelajari Sekarang Kita Pelajari Satu-satu Dulu Tentang teknik Dasar Menggambar Benda Tiga dimensi Yang pertama Ada Teknik Arsir Contohnya Kalian Perhatikan Lalu Materinya Jangan lupa Dibaca ya Yang selanjutnya Ada teknik Sapuan Basah Yaitu Teknik Menggambar Menggunakan Media Basah Supaya Menghasilkan Warna Yang Transparan Contohnya Ada di atas Cantik bukan Contohnya Yang ketiga Ada teknik Dusel Yaitu Teknik Menggambar Dengan Cara Menggosok Sehingga Menimbulkan Kesan Gelap Terang Dan Tebal Tipis Teknik Selanjutnya Yaitu Teknik Siluet Nah Keterangannya Ada di atas Dan Contohnya Juga Lalu Yang terakhir Ada teknik Pointilis Yaitu Menggambar Atau Melukis Menggunakan Titik Titik Hingga Membentuk Suatu Objek Jadi ada Berapa teknik Tadi anak-anak Ada Lima teknik Ya Nah Sekian Materi Yang Bu Guru Sampaikan Kalian Bisa Menambah Referensi Bajaan Kalian Di Bupena Atau Di Buku-buku Yang Lain Cari Di Google Juga Bisa Dan Semangat Belajar Dan Tetap Ceria Walaupun Kalian Belajar Di Rumah Oke Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ul el VIK Wabarakatuh doo b